Kaca ini seperti ada minyaknya Setelah dipakai wiper Kaca ini tetap basah Tapi seperti minyak Jadi sangat mengganggu Pandangan atau penglihatan Untuk nyetir Alhamdulillah tetangga belakang rumah Yang ngasih tahu ada resep Atau tips Untuk membersihkan kaca mobil Menggunakan pupus Daun pisang Pupusannya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Ketemu lagi sama channel Pungkis Dan ini Kenapa saya datang ke Kebun milik tetangga depan rumah Karena saya mau Membutuhkan Pupus pisang Dan pupus pisang ini Ada manfaatnya yang sangat luar biasa Sakti dia Ini namanya pupus pisang ya teman-teman Jadi kita sekarang menuju ke lokasi Ternyata bermanfaat sekali Buat membersihkan kaca mobil Karena kemarin saya Dari diang itu Pulang malam Terus kebetulan agak grimis Nah ini kaca ini Seperti ada minyaknya Jadi kalau Setelah dipakai Wipper Itu kaca ini tetap Apa Seperti basah Tapi seperti minyak Kayak gitu Jadi sangat mengganggu Pandangan Atau penglihatan Untuk Nyetir Nyetir ya Makanya saya kemarin kesulitan Alhamdulillah ada teman Saya dikasih tahu sama Pak Maman ini Kita tengah belakang rumah Yang kasih tahu Ada resep atau tips Untuk membersihkan kaca mobil Menggunakan Pupus Daun pisang Ya Pupusnya seperti apa Nah ini Kacanya dibisikkan dulu Pakai air biasa Masihkan aja Kalau ini mobilnya masih Kotor banget Kemarin habis offroot ya Ini yang terpenting Kacanya sebelah kanan Karena kalau yang sebelah kiri Kadang-kadang penumpangnya tidur Jadi gak perlu bening Gak mamanya Tarik Siapa yang tupi Enggak Terus Terus Tarik Nah Nanti dipakai Yang bagian belakang ya Bila-bila Mudah-mudahan berhasil Dan besok kalau saya bawa Kendaraan sendiri Tidak Kesulitan untuk Menatap ke jalan Kalau pas jalannya terang Enak ya Tapi kalau pas ada Kebetulan ada cowok yang lewat Nah gak kelihatan kan Saya yang Coba-coba Ini Pertama-tama Badannya 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 Badan Badan Rambine Badan Potes yuk Potes natilam kan Tekan potes Sekalian ya Ini sebetulnya Akal-akal saya aja Bisa dipotas jadi dua Biar juga ikut Pembersihkan Pakai tenaga dalam Bok Pan Apakah ini Lalu kering Lalu kering Makan Diajarnya Seperti itu Pas latih Basak-basaknya Dan Jangan lupa Popos pisanya Harus yang seger ya Yang barusan metik Kalau misalkan sudah ditunda sampai besok tidak ada fungsinya yang penting yang tepat di depan setir saya lihat ini tangan minyak iya maka ini kan gini iya, nanti kan kamu silah pakai itu oke lah, cukup kamu yuk apa? kamu yuk nah, sudah sebarang Hanan, sudah Hanan daspor di laci daspor tadi locknya sih mana apa jatuh yuk itu di ember oh iya sekarang tinggal gila pakai kanepu ini kan kincong sudah perlu usah cukup tangannya alhamdulillah diselesaikan yuk tanggung pasif banget yuk ini kan agak lalatnya tenang enggak sampai lima menit ya teman-teman koresan-koresan itu yang seperti minyak ternyata sudah hilang nah itu teman-teman bersih sekali ya celing dibandingkan dengan yang dilap tanpa apa pupus pisang coba kelihatan seperti air-airnya nih ha bintik-bintik air ya ini berarti kurang bersih coba bersih yuk itu dilap dulu pakai yang itu bersih tetap bersih lah tetap beda sih bersihkan ini terus tidak ada itu kan bintik-bintik airnya kan yuk berarti intinya kalau menggunakan tepus daun pisang kaca bisa jadi celing ya oke teman-teman sudah ya tidak sampai lima menit kaca sudah bersih celing yang pasti murah enggak usah beli di toko ya karena pupus pisang kan adanya di kebun tetangga alhamdulillah tetangganya ngasih nah ya tapi harus izin soalnya kalau pupus pisangnya tidak izin ya kanan ya mintanya tanpa izin nanti kacanya jadi kotor oke teman-teman makasih untuk kebersamaan kalian semuanya ketemu lagi dengan tips yang lain selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh